Ha, 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 ha. Acara ini disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama kepanasan apa gimana nih? Tengk lah Baru ya baru ya? Tengk baru Cium-cium Tengk Bagus kak? Boleh liat kayaknya? Coba tengok, lembut, adem kan Tengok, baju baru Banyak duit kayaknya udah bisa bikin baju baru Nggak tahu ada proyek kemarin Cair lah Cair? Makanya bisa beli Kan kaleng-kaleng nih Langsung belajar berarti Bagus, adem Bagus? Bagus Karena yang pertama lokit baju ini Tengok Iyalah Minat, minat 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 sih Cuma? Mau nanti lah kayaknya Apa nanti? Beli sekarang langsung Nengok, baju keren nggak? Keren, keren Nengok lah Cantit Tengok lagi ngapain? Baca-baca aja Ah, sok-sok kali baca-baca buku Ya, gini lah Sikit-sikit Kabar gimana? Sehat Apa kegiatannya sekarang? Kerja apa? Kantor Masih yang dulu? Masih sama Baju Buruk Ali Anak Ya begini aja Sekarang mana model gini lagi Iya Udah nggak Tinggalin jaman ya Iyalah Setel lagi Gini Gak warnain Bukan sama hijau Model gini Laka rumah kok banyak Di pasaran banyak nih Ya memang sih banyak yang jual Cuman anak Suka warnainya Jadi anak Masih pake sampai sekarang Gue lihat model gini Berkeran juga Biar anak-anak kantoran kan Biar nampak Rapi dia Dari bawahnya Rapi ya Ini ke masjid kayaknya cocok juga Ini jangan ke masjid Ke walimah cocok Ke kantoran cocok Undangan bisa ya Undangan bisa Masjid apalagi untuk beribadah Kajian Kerja bisa juga Kerja Teng Teng Ini dari Livi Apa tadi? Livi Itu ya Makanya Mau beli Kabarnya ya nanti Udah jualan sekarang? Iya Cuman udah dekat Hmm Makanya gantilan dulu Gile Ali Udah banggu Gapapa Alam ya Lagi apa kok Dia kayak gini Setel gaya-gaya dulu Iya Biar nampak beribawa sikit Ini maju Alah Jadi ini gak keren lagi nih sekarang? Gak model lagi Ini model tahun 80-an Model gini Ya nih Tahun 2023-2022 Gini dia modelnya Lain kali besok Kalo jumpana Ganti aja baju ya Jangan Kalo jumpana nih Gak boleh Jumantung Pake wajik Jacket kayak gini Baju gini Jelek kali Gak nampak beribawa Gak nampak laki-lakinya Tapi kan ini Menli gitu Warnanya Hijau Baju gini Baca buku Alah Ini coba nengok Baca buku Macam Apa Cocok ya Cocok balik Iki gini Alah Makjang Ini cocok naik motor ya kan Kena baca Ke apa Ke pasar Ini cocok nih Subuh-subuh Gini-gini Gini-gini ya Cok Kok gini ya Hmm Kena suka warna itu ya Bukan salah warna sekarang nih Semesta style model gitu dia Gak jaman lagi Nah Lain kali nanti Apa Assalamualaikum 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 Ih Sama juga Ya 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 Baru kan nih Iya Baru Model terbaru Ya Boleh-boleh tahu dia Gis Cari informasinya jauh-jauh sikit Harus cari Memang dapat info dari mana nih Dari kawan Instagram Mau main Instagram gak? Ada sih Haa Udah follow belum? Follow apa? Instagram Inilah Apa rupanya Instagramnya? Divi Hehehe Bahannya bagus itu Masya Allah Harganya dimana harganya? Harganya terjangkau lah Worth it lah ya Cocok Untuk anak-anak muda seperti kita ini Cocok lagi Masya Allah Jadi ceritanya-cerita baju nih Iya Tengah-tengah langsung Iya Tengah baju baru Harus Sama juga Merit Nah Ada juga Iya lah Masya Allah Lagi trend memang nih Masya Allah kan Apalagi banyak ikhwan-ikhwan yang mulai tertarik dengan Baju-baju Apa namanya? Baju-baju koko Baju-baju Kurta seperti ini Selain Pakai kayak gini kan Kita nampaknya Lebih Berubah gitu Ini Hahaha Kayak gini bang Tengoknya Baju kayak gini Astagfirullah Gak model lagi sekarang Ini maksudnya apa? Bilang-bilang baju bang pilih kayak gini Sekarang ini model mana model lagi kayak gini Kita model kita nih Hati-hati Sekuran aja deh Hati-hati Sombong Sombong Ada ngasih tau Ini model sekarang Pakai baju tuh yang teri cekik Kalau misalnya ngasih tau kan Gak perlu langsung bilang Ini apa baju kayak gini Jelek kayak gitu Kuruk ketinggalan zaman Gak boleh lah gitu Ya tadi jalan kayak Damai lain Mbak Terus apa masalahnya kalau Bang Bili pakai bajunya ini masalahnya? Enggak Dia Tengok tren lah sekarang Hiss Manamud Dia anak kantoran lagi Kita nih anak bawah diam Masa kalah gitu Ya kan yang penting sopan Enggak Enggak Setidaknya Cari gaya trend tahun 2022 ini Ini mau lagi 2023 Ya terus kalau masalahnya kalau Bang Bili pakai baju kayak gini Terus apa masalahnya? Terus menutupi aurat, sopan Minimal kan Bang Bili mungkin ada baju yang lain atau lain-lain Kenapa harus bilang jelek kali baju gak boleh kayak gitu Itu sepat sombong Sombong pun Yang mentem Aku kenal Baru punya baju baru Terus gitu Itu tujuan bilang kayak gitu tadi apa rupanya? Dia nampakkan sama dia Aku baju baru Menampakkan diri Supaya misalnya Bang Padil tuh punya ini Punya itu Tertarik Bukan tertarik Itu samanya merendahkan orang Terus bilang seolah-olah menampakkan diri Aku tuh punya yang lebih Awas juga pakai Cuma kita kan lihat dulu kondisinya Jangan langsung Oh pakai ini kamu jelek bajunya Coba pahami perasaan orang gimana? Ya enggak? Allah tuh bilang dalam Al-Quran Kalau salah tuh Allah tuh berfirman Bahwasanya kita tuh dilarang sombong Kita dilarang sombong Dan juga kita dilarang Membanggakan diri Dan Allah itu paling membenci orang-orang yang Berjalan di permukaan bumi ini dengan menyombongkan diri Bahwasanya Allah tuh membenci orang-orang yang sombong Dan membanggakan dirinya Di dunia ini Termasuk sifat sombong tuh seperti apa? Kita Mengutamakan Ataupun istilahnya Berlebih-lebihan Membermegah-megahan Membermegah-megahan Dengan apa yang kita miliki Terus kita menyombongkan diri Membanggakan diri Aku punya ini loh Aku punya itu loh Terhadap orang lain Tadi yang sambil baca kan Tapi sambil melatih juga Ini kok Kawan Jalannya udah mulai-mulai Biasanya jalan cepat ini Lambat Tapi Dulu mah kayak gitu dia kan? Udah mulai Udah mulai dia Udah mulai dia Udah apa gitu kan? Nenang Iya Nenang cuma menampakkan aja Karena pake baju baru Iya menampakkan Iya Allah tu Allah tu Allah tu Indah Dan menyukai keindahan Betul Bagus gitu Cuma jangan langsung Apa baju kayak gini Ketinggalan jaman Walaulah gitu Ya kita harus pahami kondisi Misalnya kalau kita memang ingin Memberitahu sama saudara kita Tentang bagus gitu ya Kita sampaikan dengan baik Ini aku punya baju baru loh Insya Allah Dan mungkin Mungkin Saudara kita pun akan membacakan doa Ilbas Ilbas Jadidan Wa'ish Hamidan Wamut Syahidan Itu apa tu? Itu doa lah Ketika kita melihat saudara kita Memakai baju baru Kita baca Ilbas Jadidan Pakailah pakaian baru Dia memakai pakaian baru Ilbas Jadidan Wa'ish Hamidan Dan berbahagialah gitu Dan hidup lah dengan Kecukupan dan kebahagiaan gitu Kemudian Wamut Syahidan Dan mati Dalam keadaan Syahid gitu Kan doa yang baik Udah gua doa jadi? Ada sih Betul lah Cuman jalan pakaian aja Intinya gitu Kalau misalnya Bang Padil Congak gitu datang Terus bangga-bangga kayak gitu Siapa yang mau doa kan coba? Ya maki jadinya Gak boleh kita kayak gitu Mentang-mentang kita diberikan rezeki sama Allah Kita mampu membeli sesuatu yang lebih Yang mungkin saudara kita belum bisa memilikinya Ya harus kita lah Menampakkan lah Bahwasanya Muslim itu kan kita harus Rohmah Kan tujuan kan mana tahu nanti Termotipasi Termotipasi Biar lebih gagal dia Janganlah motivasinya kayak gitu Contoh kayak gini Bang Padil misalnya Mau bersedekah Terus Bang Padil mau bersedekah sama orang pakir miskin Terus Bang Padil cara bersedekahnya itu Bang Padil lempar gitu Uangnya Mau gak orang ngambi? Oh ini sedekah sih Wah gitu Bang Padil lempar Mau gak orang ngambi? Enggak lah Terus Bang Padil mau nih Melihat orang kelaparan Terus cara Bang Padil memberikan makan sama orang yang kelaparan itu Bang Padil masukkan makanan Terus Bang Padil lempar Ini makan sama kau Mau gak orang menerimanya? Enggak ada Gitu juga kita Kalau misalnya kita ingin menasihati saudara kita Ingin memberikan sesuatu motivasi ya Gunakanlah Kata-kata yang baik Dan jangan kita berbangga-bangga diri Ini titipan ini semua Baju nih Semua yang kita miliki hanya titipan Apalagi kita sampai berbangga diri Bersombong diri atas hal itu Boleh lah La yadukhulul jannah mangkana fiqalbihi Mithqalah dharrah min kiber Sesungguhnya tidak akan masuk surga tuh Itu orang yang bersombong diri Walaupun hanya sebesar Sebesar biji zahrah Biji zahrah tuh kita Kecil ya Kecil Gimana kita gambarkan ya Kecil Walaupun sebutir pasir mungkin Tidak akan Allah masukkan ke dalam surga Lalu Rasulullah menjelaskan Apa itu kiber Apa itu Somboh Somboh itu batarul haq Yang pertama adalah Orang yang menolak kebenaran Dan yang kedua adalah Orang yang merendahkan Meremehkan manusia Atau saudaranya Tidak akan masuk surga Makanya kita harus berhati-hati Terhadap disan kita Berhati-hati terhadap perbuatan kita Jangan sampai-sampai kita Melihat orang lain Yang mungkin di bawah kita Ataupun belum memiliki Apa yang kita miliki Ya tugas kita bersyukur 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 Jangan Malah bersombongkan diri Enggak lah Menyepilihkan orang Menyepilihkan orang Bajunya Ketinggalan zaman Siapa yang bilang gitu tadi Berarti itu termasuk Tidak Tidak Kita tidak bilang itu sombong Kan Sombong itu sulit sebenarnya Deteksian Itu kan perkara niat Perkara hati Tapi gini Kadang-kadang Di sekitar kita ni Susah membedakan antara sombong Tundaknya Soalnya gini Orang lagi duduk gitu Kita pakai baju baru gitu Nanti awak Pakai nak pakai Nak baju baru ni Kalau awak pakai nanti Dikiranya sombong gitu Pakai baju sendiri Gimana gitu Padahal gak lebaran Ataupun nanti Dari segi ibadah gitu kan Kadang orang itu Mau beramal soleh gitu kan Ataupun nanti Misalnya dia mau menampakkan Kebaikan atau kebajikan Terus tiba-tiba orang orang Eh ini sombong pasti orang ini Oh dia sombong pasti orang Itu gimana tuh Ya memang kita sulit Ini perkara hati soalnya Bang Padil Bang Bini Perkara hati itu sulit Kita gak bisa mendefinisikan hati seseorang itu Gimana maksudnya gitu Kita gak mengetahui Karena perkara hati ini goib Hanya Allah yang ngetahu Sama orang tersebut Iya sama orang tersebut Innamal a'malu bin niat Sesungguhnya segala perbuatan itu Tergantung niatnya Kan kita gak bisa Mendikti hati orang Harus demikian Harus demikian Tapi itu antara dia dengan Allah Ya kita hukumi saja Kalau misalnya dia mau berbuat baik Mau berbuat Amal kebaikan Ya kita hukumi sebagai Zahirnya saja baik Tapi perkara hati itu Jangan pernah kita Istilahnya Memfoni seseorang Oh ini sombong Oh ini sombong gak Tapi kita hanya tahu Bagaimana ciri-ciri orang sombong Yaitu Meremehkan manusia itu Termasuk kesombongan Kata Allah Termasuk orang menolak kebenaran Ketika orang berdakwah Menyampaikan kebenaran Tiba-tiba Dia tolak Aku yang lebih benar Aku yang berada di atas kebenaran Kamu salah Itu gak boleh Dan juga meremehkan manusia Contohnya ya Seperti itu Berbangga-bangga dengan harta Berbangga-bangga dengan pekerjaan Berbangga-bangga dengan harta yang dimiliki Seolah-olah itu menjadi Sebuah kelebihan Sehingga orang lain itu Tidak boleh seperti aku Ataupun orang lain itu di bawah aku Anggapan demikian itu Tinggalkanlah Kita ini Hamba Banyak kekurangan Dan banyak kali kesalahan Dan kita ini Daripada kita sibuk mengurusi orang Kita sibuk komentari Ataupun julid sama hidup orang Lebih baik kita julid aja diri kita Interpeksi diri kita Benar-benar Walaupun baju kita baru gitu kan Yaudah Pake aja sebagai nikmat gitu Gak usah kita Aku Tengok di bajuku baru Punyakmu lama gitu Aku salah Setiba-tiba Tiba-tiba Allah cabut nikmat itu gimana? Ya kan? Ini pun diberi sama orang Tengok di baju 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 Ujian Tengok di baju Memang seluruh ruangannya kurang. Pembicaraan kita ini kayak yang bikin nasib. Jadi kayak ada penyakit. Harus serius dia. Sofari lah. Baru juga diketahkan jangan sombong. Nah udah lanjut aja. Iya kan gak pernah masalah. Jauh buka baju. Jadi gitu banget ya. Loh, loh, loh. Iya. Wadan tuh mending. Sedar. Panas. Gerai, Masya Allah. Ini dia. Ini dia. Nampak dia. Jangan. Nampak dia. Baju jaman dulu baju anak. Bajunya baju jaman dulu. Nampak dia kan. Enggak perlu kita menyombongkan diri. Enggak perlu kita nampakkan. Apa yang kita punya. Belum tentu apa yang kita punya. Yaitu orang yang lebih punya yang lebih dari kita. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Kok ada nanti? Ya anak belilah. Gimana? Anak belilah. Dari online. Jadi anak beli dari official. Dari Livi. Bagi Muslim. Gimana? Enak kan? Masya Allah. Masya Allah. Selain. Modis kan? Enak buat ke kantoran. Buat ke masjid. Buat ke tempat-tempat pesta gitu kan. Misalnya ke mana pun masuk gitu. Bajunya. Insya Allah. Bang Padil. Bang Bili. Insya Allah. Itu Bang Padil. Pakai juga Bang Bili kan. Tidak nyangkat juga kan. Kita cuma jeket buruk ini. Astagfirullah. Nampak dia kan. Bang Bili diam dia. Enggak perlu dia menampak-nampakkan sesuatu yang dia punya. Itu pakai juga. Mungkin lebih banyak dari punya Bang Padil. Insya Allah. Berarti ini enggak sombong berarti? Berarti gini-gini. Kenapa dia sombong pula? Apa masalahnya? Kan kembali lagi. Sombong itu masalah hati. Ingat. Sombong itu bukan. Bukan kita lihat. Apa yang kita lihat itu bukan menentukan kesombongan. Oke. Itu sombong itu perkara hati. Dan tidak boleh kita memfonis. Ataupun menghakimi seseorang ketika misalnya melakukan itu. Oh dia sombong pasti dia sombong. Tahu. Cuma Allah yang tahu dan si pelaku ataupun yang berbuat itu sombong. Hmm. Tapi dalam sebuah nasihat yang perlindung kita ini kan. Sembunyikanlah amalanmu itu selayaknya engkau menyembunyikan keburukanmu atau menyembunyikan airmu. Ya enggak? Kita ini maksudnya gini. Ketika seseorang itu berusaha menyembunyikan keburukannya. Gitu kan. Supaya tidak ada orang lain yang mengetahui. Demikianlah usaha kita untuk menyembunyikan kebaikan kita itu. Tak perlu kita tampakkan. Apalagi sampai direkam di kamera. Sama berarti ya. Diposting. Ataupun nanti di upload di sosial media. Dibuat caption-caption. Aku berinfak. Aku bersedekah. Ya lebih baik dihindari demikian. Kenapa? Walaupun niat kita ikhlas pada dasarnya. Tapi orang lain akan menilai itu sebagai perbuatan kesombongan. Sehingga kita mengundang zon orang lain. Walaupun kita mengatakan itu hak mereka berkata demikian. Itu hak terserah mereka mengatakan demikian. Ya kita memang berkata demikian. Cuma pada dasarnya. Kita jadi sebab ya. Gitu. Sebelum kita melakukan itu berpikir dulu. Oh ini pasti akan datang fitnah. Ya lebih baik kita hindari. Kita sembunyikan. Tapi gak mutlak. Boleh. Gak boleh gitu. Silahkan. Tapi ya lebih baik menghindari. Tapi kan kalau pakai baju bagus kan. Iya. Bukan berarti sombong. Enggak lah. Kan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu. Ditanya oleh para sahabat. Ditanya para sahabat. Tentang pakaian. Tentang pakaian. Tentang seseorang yang. Pakaian bagus. Pakaian bagus. Dan sandal yang bagus. Itu bagaimana ya Rasulullah. Apakah itu sombong. Apakah itu sebuah sombongan. Setiap orang yang pakai baju bagus. Kita bilang sombong dia. Ah gitu. Enggak. Itu. Makanya disebut Rasulullah bilang. Al-kibar itu batarul haq walham tunas. Oke. Pakaian yang dipakainya. Ya itu. Tidak sombong. Silahkan dia berpakaian. Pakaian bagus. Kemudian sandal yang bagus. Ataupun sesuatu yang. Istilahnya dia sukai. Silahkan. Tetapi ingat. Bahwasanya. Ketika kita memakai hal tersebut. Usahakan. Niatnya bukan untuk pamer. Niatnya bukan untuk menampakkan aku. Orang berada. Aku orang yang lebih. Itu dia. Niatnya. Karena Allah. Karena Allah. Untuk memperindahkan. Karena kan. Sebagaimana hadis Rasulullah. Inna allaha jamil wa yuhibu jamal. Allah itu. Indah. Suka yang indah-indah. Pasti Allah suka yang indah-indah. Masya Allah. Itu dia. Lihat. Bagus berarti kalau kita. Berpakaian yang bagus. Bagus. Pakai baju yang bagus. Muslim kan harus bagus gitu kan. Kita kan. Agama kita. Agama yang indah. Agama yang bersih. Ya Allah suka. Demikian. Dan Rasulullah juga mengatakan. Kebersihan itu kan sebagian dari iman. Keindahan itu. Jadi seorang Muslim. Terima kasih. 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 Terima kasih.